assalamualaikum oke kembali lagi di channel saya langsung aja oke untuk yang baru nonton video ini silahkan kalian klik subscribe dan jangan lupa di share like dan komennya oke langsung aja di video kali ini gue akan bereksperimen yaitu membersihkan softcase HP dengan diterjain saya kalian tahu di video diterjain kan oke langsung aja kita melakukan eksperimen ini Oke guys eksperimen yang saya masukkan tadi adalah tentang apakah akan mesti jika softcase yang kotor ini jika kita bersihkan menggunakan diterjain cair apakah dia akan seperti ini tambahan yang saya gunakan adalah ini krimsor cair kemudian awadah ada merek jadi nggak krimsor air oke apa akan bisa bersih seperti ini kita buktikan Oke kita buktikan segidot Oke sekarang alatnya udah ada set alatnya cuma pakai piring biasa ya buat menuangkan softcase ini pakai rinsok rinsok merah ya pakai diterjain cair oke kita siap oke kita siap tuangkan sedikit demi sedikit tuangkan koles koles setelah itu balik jadi sengaja gue pakai air ya ini hanya direndam aku bukan reded apa namanya hanya dioleskan teman aja apakah akan luntur kenapa gue bereksperimen seperti ini karena gue penasaran dengan kotornya softcase ini dan gue juga pernah melihat bahwa keramik itu bersih bila dicampurkan apabila dituangkan kalau diterjain cair ini buat keramik itu keramiknya dibersih jadi gue berpikir itu tapi kita berpikirnya dan juga ini belum pernah coba ini pertama kalinya gue pilih softcase pakai diterjain ya mungkin di channel yang lain udah pernah tapi gue ini pertama kali pertama kali pakai pakai softcase pakai softcase pakai rinsok rinsok terjain oke kita oles-oleskan dan dia buka oke kita tunggu sampai beberapa menit atau setengah jam ya oke oke guys sudah 30 menit ya oke langsung aja kita coba pakai sikat gigi kita masuk dulu sikat-sikat-sikat sepertinya tidak Hai 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 obviously di gosok-gosok sekarang kita coba sepertinya tidak berpengaruh ya kalau kita langsung kita udah kita udah bersihkan dari sabun ini oke lah kita lap-lap udah bersih ya udah kita bandingkan ya depan ikan yang dengan yang baru ternyata tidak berpengaruh apapun cuma sedikit doang membersihkannya cuma berapa coba kalian itu aja bandingkan dari yang pertama kalian lihat bagaimana tapi sepertinya sama aja tidak berpengaruh apa-apa oke jadi eksperimen kali ini gagal oke guys kali ini eksperimennya gagal ya karena emang yang kita jangka kita jencai ini tidak bisa membersihkan softcase ini dan buktinya sekarang tidak ada yang bersih perbedaannya jauh banget jadi untuk eksperimen kali ini kita gagal oke cukup sekian ya dari saya dan jangan lupa subscribe channel ini oke 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 oke